Besty buat para penggemar kuliner seafood wajib banget dicobain aneka seafood yang ada di cabai hijau fluid ini. Di sini itu menu-menu seafoodnya lengkap banget loh Besty dan semuanya fresh dikirim langsung dari pelabuhan. Udah gitu pergumbuhannya juga juara loh. Dan kali ini Alden sama NG mau pesen kuliner seafood yang membunca dan yang pastinya menggugah selera. Nah untuk proses pembuatan lobster ini pertama kita panggang dulu lobster jumbo yang udah di steam dan dikasih bumbu. Jangan lupa dibolak-balik ya Besty supaya matangnya merata. Setelah sudah matang kita kasih keju parutnya di atasnya. Waktunya kita plating Besty. Biar makin nikmat kita torture lagi nih keju yang ada di atas lobsternya supaya ada sensasi melelehnya gitu. Besty ini gak ngerti lagi segede apa ini coba. Gimana? Bentar, bentar, bentar. Coba kita ukur, kita ukur. Dua jemput tangan. Ini sikat deh. Ini salah satu lobster terbesar yang pernah kulihat ini. Oh my god. Gede banget Besty. Udah ukuran kepalanya sendiri itu setelapak tangan. Ini saking tebalnya ya Besty sampai untuk diginiin aja susah. Langsung, wuh, wuh, ini gawat deh lu. Monster ini ya. Dagingnya begitu tebal Besty. Wuh. Ulala, best banget kan. Ini gawat, best nih. Gawat, gawat, gawat. Uh, lihat setebal apa ini daging lobsternya. Dan karena dia fresh ya Dania. Jadinya itu sweet dari seafoodnya itu terasa banget. Wuh. Dan jadi ini kalau menurut aku ya, karena kualitasnya itu udah bagus banget. Jadi dia di toppingin apa aja yang simple aja udah enak banget kayak gini. Ini kita pakai mozarella sama kayaknya dikasih cheddar juga. Jadi dia ada rasa asin-asin gitu ya. Ditambah lagi manis dari si daging lobsternya. Kualitas dari lobster ini tuh emang juara loh Besty. Udah gitu dikasih keju yang meleleh kayak gini di atasnya. Benikmatnya tiada tara deh. Ini udah gak ngerti lagi. Sisa segede ini. Uh, tambah banget. Ini tuh berapa tahun coba ya. Aduh, ini berapa kilo ya Dania? Wah ini sih kayaknya 3 kilo ada. 3 kilo. 2 sampai 3 kilo ya. Wah Besty, kalau datang ke sini ya Besty ya. Berarti selain berdua bisa juga bareng-bareng rame-rame. Karena ini porsinya ini juga mantep ya Dania. Bener. Ini dari tadi udah digigitin dan dimakanin gak masih segini. Amin-amin. Dan kematangannya juga bagus ya. Walaupun gede dia matangnya merata. Enggak kematangan juga. Dijamin bakal puas kalau pesen lobster bakar keju di cabai hijau fluid ini. Karena selain ukuran yang besar, rasanya juga endol-surendol. Besty sekarang saatnya bikin cumi saus tiny. Pertama, kita bakar dulu cumi yang sudah dibersihkan dan dipotong-potong di atas arang yang menyala. Nah, kalau sudah mulai kecoklatan, kita kasih bumbu rahasia dari restonya nih. Jangan lupa dikasih ke seluruh bagian lapisannya yang merata. Dan harus dibolak-balik nih supaya matang dengan sempurna, Besty. Kalau sudah matang, tinggal kita plating dan kasih saus thailand yang bakal kasih sensasi pedas, manis dan juga seger. Selanjutnya, Besty, Dan. Lihat nih. Ada cumi saus thai. Saus thai? Yes. Coba-coba. Tapi penasaran nih saus thai itu kayak gimana. Langsung aja kita ambil Besty. Langsung kita gerogot ya, Besty. Gampang banget dan kunyahnya juga gak pegel. Besty, sausnya ini ya enak. Makin long, makin long banget. Jadi kalau thailand tuh emang ciri khasnya tuh ada asam-asamnya dan wangi-wanginya. Dan disini kayaknya emang dipakein ke combrang, jadi lebih wangi lagi. Dan rasanya juga manis-manis pedas. Cuma tuh aku merasakan kayak bumbu rujak. Iya bener kayak bumbu rujak, wangi gitu ya. Parah banget, Besty. Dia bahkan bisa langsung dibelah gitu, langsung digigit tuh air kona. Dan di dalamnya ada telur. Telur cumi. Enak banget, Besty. Saus thai-nya ini bener-bener juara loh, Besty. Bumbu rempahnya berasa dan aromanya juga wangi banget. Bikin nafsu makan bertambah deh. Nah Besty, pertama kita tumis dulu aneka rempahnya. Mulai dari bawang putih, bawang merah, bawang bombay, tomat, dan juga ke combrang yang udah diris-iris bareng sama menteganya nih. Kalau aromanya udah keluar, saatnya kita tuang kuah kadu ayamnya. Tunggu sampai mendidih. Dan waktunya kita masukin bintang utamanya. Aduk-aduk semuanya sampai tercampur dengan sempurna ya, Besty. Kalau udah matang, waktunya kita sajikan. Tuh liat, Besty, kuahnya bener-bener membuncah ya. Terakhir kita kasih daun kemangi dan potongan bengkoang di atasnya. Supaya makin nikmat, Besty. Nah, kita habis yang saus-saus, bakar-bakar gini, kita kasih yang kuah-kuahnya, Cie. Di sini ada sup kerang. Ini kuahnya agak bening gitu ya? Atau kaldu seafood ya? Pasti kaldu seafood nih, jadi bakalan segar banget. Coba kita serupet dulu kuahnya. Bener nih, kuahnya tuh agak-agak coklat gitu, tapi harusnya light ya. Lagunya tuh ini ya, dapet seafoodnya gitu. Iya, seafood tuh kental banget, tapi bukan yang berat gitu kuahnya. Dan kalau kita ngeliat di sini, rajungannya ada telurnya ya, Dan ya? Bener tuh. Nih, nih. Dan kalau kupiting rajungan, Besty, dia tag dagingnya tuh lebih manus. Oke, let's try it. Pokoknya Besty, wajib banget pesen menu yang satu ini. Karena semuanya fresh dan gak amis sama sekali. Dari tadi kita makan kayaknya penuh dengan bumbu kecombrang juga ya, Dan ya? Bener. Ini juga ada kecombrangnya lagi. Makanya makannya tuh jadi lebih enak lagi. Gak bakal amis juga karena ketutup sama si wangi kecombrangnya. Walaupun emang ini kualitasnya juga fresh sih, gak ada amis-amisnya. Rasa dari kuahnya tuh nagih banget, Besty. Joss Besty merapat ke daerah Pluit. Gue cobain sensasi kuliner seafood yang fresh, dijamin deh. Barut kenyang, hati senang. Langsung aja Aldin, kita kasih rating biar basic yang terlalu lama untuk cabai hijau yang ada di Pluit. Ratingnya dari 1 sampai 10 adalah... 10! Ini jelas banget, rasa kualitas semuanya mantep. Ini tandanya. Bikin lapar. Apa? 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 Terima kasih.